Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Raya Ngawi menuju Solo, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Pelanglor, Kecamatan Kedung Galar, Kabupaten Ngawi. Truk Fuso bernomor polisi AD 1618 KC, bermuatan 8 ton sepatu terguling dan terperosok di tepi Jalan Raya. Peristiwa ini bermula saat Truk Fuso yang dikemudikan Sukasdi, warga Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, mengangkut sepatu dari Surabaya hendak mengirim ke Solo. Truk melaju dari arah Ngawi menuju Solo, Jawa Tengah, atau dari Timur ke Barat. Sampai di lokasi kejadian, menurut hasil penyelidikan polisi, diduga sopir mengemudi dalam kondisi mengantuk sehingga tak mampu mengendalikan laju kendaraan hingga oleng ke kiri. Kemudian truk terguling dan terperosok di tepi Jalan Raya. Sopir mengalami luka ringan di kepala dan tangan akibat benturan saat truk terguling. Akibat dari kecelakaan tersebut, arus lalu lintas dari arah Ngawi menuju Solo, Jawa Tengah, begitu juga arah sebaliknya mengalami kemacetan karena truk melintang, memakan separuh badan jalan. Petugas lalu lintas terpaksa menerapkan sistem buka tutup agar tak menimbulkan kemacetan panjang. Kasus kecelakaan tunggal tersebut kini ditangani petugas setelah kalantas Polres Ngawi. Usai muatan dipindahkan, truk yang terguling langsung dievakuasi menggunakan kendaraan Derek untuk diamankan ke pos polisi terdekat. Herpin Pranoto, CTV